Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya MyDeliLad5077 Video kali ini Saya mau membagi tips Atau cara membersihkan Noda Di permukaan helm Dan Di bagian karet yang Sudah apa itu ya namanya Jamur Berjamur Ikuti video saya Jangan lupa subscribe, like, komen And share Terima kasih Ini helm yang Sudah lama banget gak dipakai ya Teman-teman Dan banyak nodanya Ini contoh Noda yang susah dihilangkan Maka nanti kita hilangkan Dan ini debu Sangat kotor banget Sama bagian karet Yang sudah berjamur Nah ini nanti juga kita bersihkan Gimana caranya Coba lihat videonya ya teman-teman Teman-teman Tidak usah panjang lebar Nanti ini bagian karet yang berjamur Kita bersihkan Dan Noda atau goresan-goresan Juga kita bersihkan Oke jangan lupa subscribe ya teman-teman Pertama-tama kita siapkan Pembersih Noda berkarat ya teman-teman Contohnya kompor gas Dan dibaliknya ini Cara penggunaan Atau pemakaian Dan ini juga bisa Buat helm Bagus Bisa membersihkan nodanya Dan pakai Sabun colek juga bisa Langsung saja kita siapkan Wadah kecil Buat praktis saja Nuangkan Cairan Pembersih Yang ini botol Yang ini sasetan Kita buka Kita tuangkan sedikit saja Seperlunya Seperlunya Oke Sudah cukup Segini saja cukup teman-teman Kalau tidak punya Pembersih Bisa menggunakan Sabun colek ya teman-teman Habis itu kita siapkan Lap Atau gombal Istilahnya bahasa Jawa Oke Kita colek Lalu kita oleskan Di permukaan karet Yang kena Jamur Atau sudah berjamur Kita gosok Kita ratakan seluruhnya Dan apa nanti hasilnya Kita lihat Tuh sudah Kelihatan ya teman-teman Sudah hilang jamurnya Lalu kita Lanjut ke bagian Depan Yang Kelihatan berjamur Kita bersihkan semua Dan ini noda yang Susah dihilangkan Karena benturan Coba kita Gosok Dan apa hasilnya Oke teman-teman Kita gosok semua Bagian Noda Kecil-kecil Juga bisa hilang Teman-teman Kita colek Kita oles Semuanya Kita gosok-gosok Ini sudah Mulai kelihatan Teman-teman Noda-noda Juga sudah hilang Bagian karet Jamurnya Juga sudah hilang Apabila Masih kelihatan Kita bisa Ulangi sekali lagi Teman-teman Oke Ini sudah cukup Ini hasilnya ya teman-teman Noda-noda Sudah hilang Semoga bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Subscribe Like Comment And share ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa